Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi balik lagi di channel youtube saya, Sena Andiana. Nah, pada hari ini saya mau sharing sedikit terkait dengan pertanyaan teman-teman sekalian yang menanyakan apa sih yang terjadi ketika kita mengubah topik video youtube di channel youtube kita. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya buat rekan-rekan sekalian untuk mendukung channel ini. Bisa dibantu untuk di klik tombol subscribe terlebih dahulu dan di klik tombol loncengnya agar rekan-rekan sekalian dapat menerima notifikasi terbaru dari video yang akan saya unggah. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi terkait dengan itu saya melakukan eksperimen yang sebelumnya saya selalu mengupload video lucu, kemudian saat ini saya mengupload video tutorial youtuber pemula. Nah, jadi bisa teman-teman lihat sendiri ketika saya mengupload video lain atau pembahasan lain atau topik lain di channel youtube saya, itu terjadi penurunan views. Nah, penurunannya juga sangat drastis ya teman-teman sekalian. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita mengupload video lain atau mengupload ulasan lain itu akan terjadi penurunan views. Karena apa? Karena algoritma youtube kita akan berubah. Nah, jadi pihak youtube juga akan selalu mengulas atau meninjau video-video kita yang membahas satu topik dan itu berkelanjutan ya teman-teman sekalian. Nah, jadi ketika kita mengupload video lain atau pembahasan lain tentu akan terjadi penurunan views. Nah, ini bukan berarti video-video baru kita itu tidak laku atau tidak layak untuk direkomendasikan. Tetapi pihak youtube juga akan meninjau kembali apa sih yang sebenarnya kita ulas. Nah, jadi video-video terbaru atau video lain dari topik sebelumnya itu akan tetap ditingjau dan membutuhkan waktu untuk bisa direkomendasikan. Nah, jadi pada fase ini teman-teman tidak usah khawatir. Karena apa? Karena video yang kita upload itu tentu akan tetap mendapatkan views ketika sudah dirasa layak oleh pihak youtube. Nah, mungkin teman-teman sekalian juga pernah merasakan atau sudah merasakan bahwa video yang teman-teman upload yang berbeda dengan topik sebelumnya itu mengalami penurunan views. Jadi, di sini saya tekankan jangan khawatir karena apa? Karena perlahan views teman-teman akan dapatkan kembali. Nah, tetap konsisten saja untuk mengupload videonya karena ketika teman-teman sudah dirasa layak untuk direkomendasikan oleh pihak youtube maka pihak youtube akan merekomendasikan kembali video-video terbaru yang teman-teman upload. Nah, perubahan video atau perubahan topik itu terjadi mungkin saja ketika teman-teman menemukan ide baru untuk membuat sebuah konten yang bisa berkepanjangan. Nah, itu bisa saja terjadi dan sering terjadi di youtuber pemula. Jadi, ketika teman-teman menemukan sebuah ide baik atau ide menarik untuk diteruskan dan memutuskan untuk mengubah topik di channel teman-teman sendiri itu lakukan saja. Tetapi, ingat ketika mengubah sebuah topik harus konsisten seperti sebelumnya. Jadi, pihak youtube akan tetap merekomendasikan video teman-teman sekalian sehingga teman-teman tetap memiliki banyak views. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman sekalian simple saja. Jadi, intinya kita tetap konsisten kemudian tetap menyertakan kata kunci yang sama sehingga kita menemukan kembali algoritma youtube untuk channel kita. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sharing hari ini tidak terlalu panjang tetapi semoga saya harapkan bermanfaat untuk teman-teman pemula. Jadi, sebelum saya akhiri pembahasan ini buat rekan-rekan sekalian untuk mendukung channel ini ada baiknya bisa dibantu untuk di klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan di klik tombol loncengnya agar video ini dapat bermanfaat untuk banyak youtuber pemula. Nah, jadi saya Sena Andiana saya undur diri saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.